Ditandai dengan penyerahan bendera dan surat keputusan, sebanyak 129 orang pengurus Dewan Perwakilan Daerah Korni, Kabupaten Karimun, resmi dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional, Embasri BK. Dalam kegiatan ini, Arief Hutanan Sirgar resmi dilantik sebagai Ketua DPD, dan didampingi Deddy Subriadi sebagai Sekretaris, serta Tuasumamora sebagai pendahara. Dengan dilantiknya pengurus Korni di Kabupaten Karimun, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korni, Embasri BK, berharap seluruh pengurus di Kabupaten Karimun mampu mengembangkan dan membentuk Korni hingga level kesempatan dan desa. Korni adalah organisasi bersifat independen dan tidak tergabung dalam partai politik manapun. karena hasil panel-partai politik manapun. Korni adalah organisasi bersifat independen dan dekat pasar dalam partai politik manapun. Korni adalah organisasi bersifat independen dan desa. sementara Ketua DPD Kornim Karimun mengatakan kedepannya pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan organisasi lainnya. Dari mulai luar sampai ke dalam kota, semuanya harus bisa bekerjasama dengan pemerintah, baik pun selama pemerintah LSD yang akan diperlukan hari ini. Kornim di daerah adalah sebagai mata dan telinga apalagi kira-kira pemerintah atau kori pemerintah yang tidak organisasi di daerah akan disampaikan ke kornim pusat. Pelantikan DPD Kornim tersebut tampak dihadiri oleh Wakil Bupati Anwar Hasim, Kepala BNN Mohamad Saleh, serta sejumlah instansi dan organisasi terkait. Iwan Mohan, Ami Bagan, AI News memberitakan.